Halo Poe Friends, selamat datang di Poe Traveler Channel, channel yang memberikan informasi seputar berwisata bersama Anabul. Mulai dari hotel, villa, cottage yang pet friendly, tempat-tempat yang pet friendly, dan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan bersama Anabul. Ikuti perjalanan Poe Traveler bersama Kuma Sialaskan Malamut ke tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info seputar berwisata bersama Anabul. Kali ini, Poe Traveler mau berkunjung ke tempat nongkrong yang baru buka dan lagi viral banget, yaitu Kopinako Kebonjati, yang berlokasi di sekitaran Megamendung Bogor. Perjalanan dimulai dari Serpong melalui tol Serpong, Jor, dan Jagorawi. Keluar di exit tol Bogor Selatan Keluar tol, ambil jalur arah kota Bogor, terus masuk ke kompleks Umarekon Bogor, ambil arah Hotel Royal Tulip. Jalanannya bagus dan lebar, walau lagi ada proyek pembangunan, dan pemandangan sekitarnya juga bagus. Setelah melewati area pemukiman penduduk, akhirnya sampai di Kopinako. Untuk detik rutenya, Paul Friends bisa pakai Google Maps atau Waze diarahkan ke Kopinako Kebonjati. Begitu sampai Kopinako, ternyata parkirannya udah penuh, jadi diarahkan untuk parkir di lahan kosong sekitar situ. Padahal Poler kesananya itu hari kerja lho, bukan weekend atau hari libur. Setelah dapat parkir, Poler jalan kaki sekitar 100 meter ke Kopinako. Sebetulnya, lahan parkir Kopinako itu lumayan luas. Nah, itu parkiran motornya. Dan ini parkiran mobilnya. Masih ada parkiran basementnya juga, cuma emang rame banget pengunjungnya. Sekarang Poler udah masuk ke area Kopinako. Kopinako Kebonjati ini pet friendly, tapi cuma di area outdoornya aja ya. Ini area nongkrong khusus yang pet friendly. Lokasinya sebelah warung jati. Tuh ada tandanya. Selagi kumah foto-foto, yuk kita muter dulu. Selain bisa nongkrong di area hutan jati, ada juga tempat nongkrong pendopo yang berkonsep rumah joklo berlantai 2. Di sebelah kiri itu, ada tempat nongkrong lain yang diberi nama daur baur. Yaitu bangunan yang dindingnya dibuat dari sampah gelas plastik. Sekarang Poler menuju pondok baso. Poler sempat coba juga nih baso dan bakwannya. Rasanya maknyus dengan harga yang terjangkau. Di area Kopinako ini ada 3 pondok utama, yaitu pondok baso tadi, warung jati, dan pondok Kopinako. Sekarang Poler menuju ke warung jati. Warung jati ini pondok khusus makanan prasmanan dengan sajian makanan khas Sunda. Waktu Poler kesana itu antriannya panjang terus. Poler juga sempat ikutan antri, sekitar 30 menitan lah. Nah, itu menu-nya. Harganya juga cukup terjangkau. Ini pondok Kopinako. Terdiri dari 2 lantai. Lantai atas untuk nongkrong, lantai bawahnya tempat beli kopi dan minuman lainnya. Link menunya nanti Poler cantumkan di deskripsi ya. Antrian disini juga selalu ramai. Sekarang kumanya mau ikutan muter. Terima kasih telah menonton! Itu area viewing deck. Katanya kalau lagi cerah itu bisa kelihatan view gunung salak. Sekarang masih panas nih. Tuh, lihat pengunjung di viewing deck aja pada pakai payung. Nanti kalau udah nggak panas, Poler muter kesana ya. Tonton terus vlognya sampai habis. Tuh, antrian pondok Kopinako-nya masih panjang kan? Poler balik dulu deh ke area pet friendly. Yuk makan dulu. Makanannya enak, apalagi gorengannya. Udah sore nih, udah puas nongkrong makan dan ngopi. Sekarang Poler mau pulang. Tapi sebelumnya mau muter-muter lagi. Makanannya enak, apalagi gorengannya. Cuacanya udah teduh nih. Yuk lihat viewing deck yang tadi belum sempat dieksplore karena panas. Makanannya enak, apalagi gorengannya. Nih, pemandangan dari viewing deck. Sayangnya berkabut. Jadi gunung salaknya nggak kelihatan deh. Makanannya enak. Makanan selamat menikmati. Makanan selamat menikmati. Tuh lihat viewing decknya Makin sore makin rame Dan yang mau beli minum, tetap panjang dong antriannya Terima kasih udah mengikuti keseruan polar nongkrong di Kopinako ke Bonjati Nantikan terus ya vlog power traveler berikutnya